Masak sambal ikan asin pedas ala mamami gue Hai semuanya, apa kabarnya? Semoga yang lagi nonton konten aku selalu diberi kesehatan, murah rejeki dan bahagia selalu, amin Nah ini tadi aku udah semangat-semangat, udah mau nyambel Eh ternyata keinget, nasinya udah abis temen-temen Jadi aku masak dulu, udahlah gak usah pake lama Ini aku masaknya pake meji kom aja Dan sebelumnya aku udah ngerebus air buat ngerebus ini daun singkong Ini aku kalau misalnya ngerebus daun singkong, dikasih garam ya Supaya dia itu cepet empuk dan daunnya itu gak pudar ya, tetap iju aja Nah ini kurang lebih begini ya, warnanya aku kepingin Nah ini kita lanjut aja langsung Masak ikan asinnya, ikan asin ini ikan asin rebus ya Kalau disini namanya Ini ikan asinnya aku belah-belah begini karena mau hilangin durinya dulu ya Lanjutin terus ya, disuir-suir, dibela-bela sampai semuanya selesai Nah kurang lebih seperti ini ya, tekstur dan suiran yang aku mau Lanjut setelah kita selesai membelahnya Jangan lupa kita cuci supaya semuanya bersih Dan terhindar dari noda-noda kehidupan yang membandel ini Duh kan ngomongnya sampai kejauhan ngelantur kemana-mana Lanjut aja yuk nyucu biar cepat selesai Setelah dirasa sudah bersih diulang-ulang nyucinya Kita lanjut ke tahap berikutnya Ini aku udah panaskan minyak Lanjut ikan asinnya kita goreng Nah untuk tingkat kematangannya disesuaikan dengan keinginan bunda-bundi sekalian ya Setelah sudah menggoreng ikan asin Lanjut aku buat bumbunya Ini aku buat bahan yang simple Sesimpel mungkin seperti biasa Pakai bawang merah, bawang putih Pakai tomat, pakai cabai Dan pakai jahe sedikit aja Kurang lebih seperti ini tekstur yang aku ingin Setelah semuanya sudah selesai Mari kita bereskan lagi perbumbuannya Masukkan ke dalam kulkas Supaya bisa awet Kembali ke topik awal Ini aku sudah pinggirkan ikan asin yang sudah aku goreng tadi Lanjut kita masukkan perbumbuan yang sudah aku ulek Mari kita gongseng-gongseng, digongseng-gongseng, digongseng-gongseng Oke kita beralih dulu Ini cobek aku dicuci dulu ya Sambil beberes, sambil menunggu Sambel ikan asinnya matang Nah ini dia sambel ikan asin aku sudah harum Kurang lebihnya begini ya tampilannya yang sudah ada di piring aku Mari kita makan sebelumnya kita berdoa dulu Ayo kalian yang belum makan malam Yuk cus buruan ambil makanan kalian Dan kita makan bareng Nah ini kalian jangan salvok ya sama suara dede yang lagi nemenin aku Ngisi suara video aku ini Habis gimana ya kalau misalnya si dede lagi tidur Kita mau ngisi ngedit suara itu males Jadi ingin ikutan tidur gitu yaudah deh Pas dia mainan aja Atau misalnya lagi santai Aku edit videonya Oke lah sampai disini dulu aja videonya Aku mau lanjutkan makan sampai selesai Terima kasih kalian semua yang sudah support Nonton sampai selesai Pokoknya kalian jangan bosan-bosan ya Sama video-video aku Apalagi kalau lewat di peranda kalian Semoga apa yang kita harapkan dari perkontenan ini Segera dijawab Tuhan Amin Bye-bye semuanya